Terima kasih Gutipal masih bersama Fakta 62. Partai Demokrat memilih keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan akan bergabung dengan partai lain yang memiliki visi sama dan beretika politik yang benar. Nah selain itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengucapkan selamat pada pasangan Anis Caimin. Senin siang, Partai Demokrat menggelar rapat terbatas di DPP Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. Rapat digelar untuk mengambil sikap atas keputusan sepihak yang diambil oleh Partai Nasdem yang menduetkan Anis Baswedan dengan Mohaimin Iskandar. Gelombang kekecewaan menyeliputi kader Demokrat di berbagai daerah sejak akhir pekan lalu. Namun Partai Demokrat akan tetap teguh dan selir. Bisa jadi, ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk. Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketungnya tidak menjadi cawapres. Tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak tujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Karena itu, Partai Demokrat memilih keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan akan bergabung dengan partai lain yang memiliki visi sama dan beretika politik yang benar. Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Manuver politik yang dilakukan Partai Nasdem menjalankan Caimin sebagai wapresnya Anies Baswedan mengejutkan banyak pihak. Terutama Partai Demokrat, pasalnya Anies sempat digadang-gadang bersanding dengan AHY. Deklarasi pasangan Anies-Caimin dilakukan di Surabaya akhir pekan kemarin. Lewat keputusan ini, dipastikan PKB juga keluar dari koalisi pendukung Prabowo. Rifki Rizki Ancori melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!